Halo semuanya, selamat pagi. Pada video kali ini kita akan membuat 2 buah widget yang akan digunakan di dalam main page, yaitu item card dan navbar icon. Tampilannya itu seperti ini. Item card itu yang ini ya, yang akan kita pakai untuk menampilkan item kita. Sedangkan navbar icon itu yang ini. Jadi icon-icon yang ada di navigation bar. Nah sekarang kita langsung buat aja ya, kita buat sebuah file bernama item card.dart. Sekarang kita buat field-field yang kita butuhkan ya. Yang pertama itu itemnya. Lalu lebarnya. Yang ketiga fungsi on tab. Save. Sebelum kita lanjutkan, kita ke main page. Untuk mencoba widget kita, disini kita buat terlebih dahulu satu buah item ya. Lalu ganti text di tengah ini dengan item card. Widthnya kita coba pasang 500 ya. Save. Kita F5 ya. Nah tampilannya masih seperti ini ya, karena isinya masih placeholder. Kita ke item card lagi. Supaya kelihatan, saya kecilin ya. Nah jadi lebih kelihatan ya. Ini kita ganti dengan container. Widthnya width. Heightnya 120. Decoration. Dekoration. Decoration. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Kalau kita lihat, dalamnya seperti ini ya. Ada gambar, terus ada keterangan di samping. Berarti ini row ya. Karena elemennya menyusun ke samping. Sampai jumpa. Nah, bisa dilihat sekarang sudah ada gambarnya di sini. Sekarang kita buat keterangannya. Width-nya itu, width dikurangi 130 ya. 130 itu 120 lebarnya gambar. Ditambah dengan 10 itu margin ya. Yang ini. Chalp-nya itu kolum. Karena keterangannya menyusun ke bawah. Yang pertama itu namanya. Nah, ini kelebihan ya. Kita kurangi aja. Kita ke sini. Kita ganti jadi 400. Nah, udah ya. Sekarang kita ke sini lagi. Kita tambahkan jarak. Tingginya itu 5. Yang berikutnya itu nama pemiliknya. Karena pemiliknya sudah pasti ada. Kita langsung tanda seru aja ya. Oh iya. Kita belum memberikan pemiliknya ya. Di sini. Kita restart. Nah, ada ya namanya. Berikutnya berikan jarak lagi. Save. Nah, hasilnya nanti seperti ini ya. Lalu untuk gambarnya. Yang kontainer ini ya. Ini kalau misalnya itemnya sudah dipesan. Tampilannya akan jadi seperti ini. Gambarnya jadi lebih pucat. Lalu di tengahnya ada tulisan pick up range. Oleh karena itu, di sini kita tambahkan child di dalam kontainernya. Kita akan berikan kontainer berwarna putih transparan. Kalau misalnya ada resipiannya. Jadi di sini kita cek dulu kalau item titik resipiannya itu tidak null. Maka kita akan tambahkan kontainer berwarna putih transparan. Kalau ternyata memang belum dipesan, kita berikan size box. Save. Kita coba ya. Kita berikan resipian. Save. Nah, bisa dilihat di sini jadi lebih pucat ya gambarnya. Kita kaitan card lagi. Kita berikan chart lagi. Sampai jumpa ya. save nah tampilannya jadi seperti ini ya oke sekarang kita buat file lain bernama nakbar icon.dart kita berikan field-field yang diperlukan kita butuh text kita butuh path untuk iconnya lalu kita butuh fungsi on tab save kita ke main page kita ganti ya item cardnya ini dengan navbar icon kita ke navbar icon lagi tampilan navbar icon itu seperti ini iconnya di atas dan tulisannya itu di bawah oleh karena itu kita buat column ya kita lihat ya hasilnya nah ini kelihatan ya oh iya kita salah taruh ya ini disini harusnya nah disini bisa dilihat ya ada iconnya lalu di bawahnya ada text tulisan home nya nanti kalau sudah dipasang akan lebih terlihat lalu kita kembali ke item card disini ada yang saya lupa pasang container item cardnya ini kita bungkus lagi ya dengan gesture detector on tabnya kita pasang on tab save oke jadi seperti itu ya cara membuat item card dan navbar icon pada video berikutnya kita akan buat dua widget lain yaitu text chip dan text tab button terima kasih sudah menonton sampai jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!